Halo guys, kembali lagi di channel youtube Raka Channel Berikut ini cara membuat HP menjadi webcam OPPO A33 2020 Simak terus videonya Oke guys, kita langsung saja mulai Kita akan membuat HP ini menjadi webcam ya Ini adalah HP OPPO A33 2020 Anda bisa terapkan di seluruh handphone seri OPPO Yang pertama, kamu masuk dulu di Playstore Dan kita akan menggunakan aplikasi tambahan Untuk menggunakan handphone ini menjadi webcam ya Kamu cari saja Droid Webcam Nah ini dia, Droid Cam seperti itu ya Cari saja seperti itu dari dev47APPS Kemudian ini kamu install, besaran file-nya tidak besar Cuma 3,3 MB Jadi kamu install dulu ini Nah setelah install, kamu bisa buka aplikasinya Dan nanti akan tampil seperti ini Pencet next saja Kemudian next saja Dan izinkan Nah disini ada pilihan wifi Seperti itu ya Kita lebih baik menggunakan kabel USB Atau kabel bawaannya Supaya koneksinya lebih cepat Dan di atasnya ini ada Pemilihan kameranya Kamu mau mempergunakan kamera selfie Atau kamera depannya Oke saya coba gunakan yang front saja Dan kita akan coba hubungkan Handphone ini dengan kabel type C Ini kabelnya kabel type C ya guys Nah ini dicolokkan ke sini Dan dicolokkan ke komputer Nah ini pilih disini transfer file ya Harus dipilih transfer file Dan sekarang kita akan menghubungkan ke PC Karena kita menggunakan webcamnya di PC ya Oke ini sudah di PC guys Kamu install dulu aplikasi yang namanya DroidCam Untuk Windows ya Ini sudah saya install Dan saya coba klik dua kali Dan nanti tampilannya seperti ini guys Kamu bisa pilih disini menggunakan wifi Menggunakan kabel data Dan ini lagi satunya ya Create wifi server Oke supaya lebih mudah Kita gunakan kabel saja Yaitu kabel ini Oke setelah kabel ini Kita pencet disini pencariannya disini ya Refresh ya Nah pastikan HPnya ini Kebuka seperti ini Kemudian di refresh Nah nanti muncul seperti ini Kamu pencet izinkan Oke Kemudian di PC Kamu pilih disini Tipe handphone nya ya guys Nah ini kan belum ada Pilih izinkan dulu Nah ini sudah muncul CWH 2137 Oke ini dia Kemudian di bawahnya Kamu pilih videonya di checklist Dan audionya di checklist ya Kemudian pencet start Nah nanti akan menampilkan Webcam ya Nah ini dia Webcam nya Sudah kelihatan ya guys Ini dia Dan kalau mau pindah kamera Kamu pencet stop dulu Oke Dan disini pilih yang tadi adalah back Kemudian sekarang Kemudian sekarang Kita Koneksikan lagi Nah pencet start disini ya Nah pilih seri Huawei handphone nya Ini dia Kemudian tinggal pilih disini Start Nah ini dia Sudah berhasil Jadi kamu punya webcam yang super super bagus ya Super jernih dan Apa namanya Tidak beli webcam lagi Kita gunakan Handphone saja Sebagai koneksi Sebagai koneksi Webcam Oke Dan kalau untuk mengakhiri Kamu bisa pencet disini Di komputernya Pencet stop Nah nanti kamu tinggal Sinkronkan saja Kalau menggunakan Google meeting Silahkan dihubungkan Itu gampang sekali caranya Kemudian kalau menggunakan zoom Tinggal hubungkan juga Perangkatnya Nah apabila di tempat Anda Belum berhasil Kamu aktifkan dulu Mode developer nya ya Kamu masuk di pengaturan Kemudian Kamu masuk di bagian Tentang telepon Atau tentang ponsel Kamu pencet Pita dasarnya Dan nomor kompilasinya ini Kamu tekan 7 kali Nah biar jadi Mode developer Kalau sudah pencet kembali Nah masih di pengaturan Kamu masuk saja di pengaturan tambahan Nanti akan ada menu Opsi developer ini ya Kalau belum ada Silahkan ulangi lagi Tekan 7 kali Menu pita dasar yang tadi Nah seperti ini tampilannya Kemudian di bagian ini Debuging USB nya ini Kamu aktifkan Oke guys Seperti itu caranya Mudah-mudahan berhasil Silahkan kalian coba Terima kasih telah menonton video saya Dan tutorial video lainnya Bisa cek di sini Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax